Halo pengguna Youtube, balik lagi bersama gue di channel MeTimes dan kali ini gue bakal compare antara wearable Xiaomi, Smartman 8 Pro dan juga Redmi Watch 4 ya walaupun harganya selisih terpaut lumayan jauh tapi ada beberapa sektor kemiripan dari kedua wearable ini dan poin ini mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kalian sebelum membeli salah satu dari kedua wearablenya Xiaomi atau si Redmi oke, gak usah lama-lama kita baper dulu oke, seperti yang kita tahu kedua wearable ini dia punya selisih harga yang cukup jauh dimana Xiaomi Smartman 8 Pro ini dibanderol dengan harga Rp 799.000 sedangkan buat Redmi Watch 4 itu dibanderol dengan harga Rp 1,1 juta ya terpaut sekitaran Rp 300 ribuan tapi dia dihadirkan ke Indonesia di tahun yang sama, di tahun 2024 buat bagian layarnya sama, pakai layar flat dan mengkotak cuma bedanya untuk dimensi di Smartman 8 Pro lebih cenderung ke persegi panjang dengan diagonal 1,74 inch dan buat Redmi Watch 4 di 1,97 inch dan dimensi ini menjadi poin penting buat kalian pertimbangkan dengan pergelangan tangan kalian karena di video review Redmi Watch 4 ada yang kontra ah bang, layar kegedean, ah bang, gak cocok buat tangan yang ukurannya kecil dan segala macem nah ini patut kalian pertimbangkan soal ukuran layar oh ya, sekedar buat mengingatkan, ukuran tangan gue ini 15-16 cm jadi tergolong tangan yang kecil lah, gak yang besar-besar banget terus bodi atau framenya sudah jelas berbeda yang dimana buat Redmi Watch 4 dia menggunakan lapisan aluminium frame sedangkan di Smartman 8 Pro dia masih menggunakan bodi berbahan plastik yang dikasih lapisan ala-ala metallic gitu yang membuat bobotnya juga menjadi lebih ringan ketimbang si Redmi Watch 4 terus di Redmi Watch 4 sudah disematkan digital crown buat akses menu sekaligus tombol power sedangkan di Redmi Watch 8 Pro belum ada jadi kalau misalnya kalian mau nyalain smartwatchnya harus dipancing pakai kabel charger dulu dan kesamaan lainnya buat bagian desainnya terdapat pada mounting strapnya yang sama-sama sudah menggunakan quick release dengan sistem yang sama jadi kalian bisa tuker-tukeran atau kalau misalnya kalian mau beli bisa menggunakan opsi dari keduanya dan walaupun keduanya dia punya diagonal yang berbeda tapi dari segi panel dia mempunyai kesamaan yang bisa dibilang sih hampir-hampir mirip lah di Redmi Watch 4 dia menggunakan panel AMOLED berukuran 1,97 inch sedangkan Smartman 8 Pro dia menggunakan panel 1,74 inch terus buat resolusinya Redmi Watch 4 ada di 450 x 390 pixel dan buat di Smartman 8 Pro resolusinya ada di 480 x 336 pixel terus buat ketajamannya Redmi Watch 4 ada di 302 ppi sedangkan Smartman 8 Pro ketajamannya ada di 336 ppi nah buat keduanya sama-sama bisa mentok kecerahannya hingga di 600 nits dan refresh rate layarnya dia ada sedikit perbedaan dimana di Redmi Watch 4 dia punya teknologi LTPS yang bisa berjalan 5 hingga 60 Hz sedangkan di Smartman 8 Pro dia statis aja refresh rate-nya mentok di 60 Hz di atas kertas Smartman 8 Pro dia emang punya kerapatan layar yang lebih bagus tapi kalau misalnya dilihat secara sekilas ya keduanya sama-sama bagus sih menurut gua ya paling mungkin yang kerasa buat perbedaannya adalah teknologi LTPS yang ada di Redmi Watch 4 yang mana kalau misalnya Smartwatch-nya dalam keadaan out day on atau sedang tidak banyak aktivitas itu dia refresh rate-nya bisa turun ke 5 Hz jadi bisa menghemat konsumsi dayanya lebih optimal ketimbang si Smartman 8 Pro ini terus kalau misalnya kita pakai di bawah terik matahari keduanya sama-sama punya kecerahan layar yang menurut gua masih bagus banget di 600 nits dan sama-sama masih bisa kita operasikan walaupun di bawah terik sinar matahari terus buat perbedaan selanjutnya ada di sektor OS-nya yang dimana Redmi Watch 4 dia sudah menggunakan HyperOS sedangkan si Smartman 8 Pro ini dia masih apa ya OS-nya aku juga nggak tahu deh coba buat kalian yang tahu OS dari Smartman 8 Pro ini komen di bawah gua kasih giveaway 1 tapi sebenarnya nih ya walaupun keduanya ini beda OS fitur-fiturnya tuh masih sama aja terus buat fungsionalitas juga sama aja ya perbedaannya minor-minor aja lah tipis-tipis hanya di bagian icon-icon-nya aja buat OS-nya ini keduanya udah gua update ya guys di Smartman 8 Pro ini dia versi OS-nya ada di 2.2.31 sedangkan di Redmi Note 4 versi OS-nya ada di 2.2.80 terus keduanya sama-sama punya mode warm-up sebelum kita melakukan olahraga ada training status, vitalitas, dan ada 6 healthy monitoring selebihnya sama semua paling cuma icon-icon aja yang berbeda sedikit dan tata letak posisinya yang sebenarnya ini bisa kita atur melalui aplikasi Mi Fitness-nya terus buat sensornya keduanya juga sama dia menggunakan 4 saluran PPG buat melacak dan memantau kesehatan tubuh kita paling yang ada fitur di Smartman 8 Pro yaitu kompas dan buat di Redmi Note 4 dia nggak ada Alexa Voice Assistant-nya dan poin selanjutnya adalah GPS ya sebenarnya fitur ini banyak juga yang nyari karena buat sekelas Smartman lainnya hanya ada di Smartman 8 Pro yang sudah disematkan fitur GPS dengan harga under 1 juta dan apakah fitur GPS yang ada di Smartman 8 Pro ini hanya sebatas gimmick aja atau yang penting ada aja atau bahkan sinyalnya bisa sebanding dengan Redmi Note 4 well, kita coba oke, disini kita bakal ngetes GPS antara Xiaomi Smartman 8 Pro dan juga Redmi Watch 4 nah, ini kita tes ya sekalian gue mau berangkat ke kantor disini jaraknya itu 14 km dan kita lihat aja nanti siapa yang paling banyak melesetnya dari kedua Smartman dan juga Smartwatch ini oke, langsung aja kita go oke, disini gue mulai dulu oke, disini gue mulai dulu nah, ini udah dan langsung aja kita go gue bakal naik motor oh ya, ada yang bilang juga kemarin nah, ini disini toh, bluetoothnya udah gue matiin ya ini gue gak koneksi ke bluetooth sama sekali jadi, kedua Smartwatch ini atau Smartband ini dia gak koneksi ke bluetooth sama sekali jadi, langsung ngandelin dari GPS-nya oke, udah sampai di titiknya dan, kalau kita lihat disini ya, kan tadi 14 km ternyata gak sakurat itu ya, malah kurang kalau disini gak lebih nah, kalau misalkan di Smartman 8 Pro itu dapat di 11,65 km sedangkan di Redmi OS 4 dapat di 11,61 km selisihnya 4 km kalau dari kedua variable ini dan kalau misalkan tadi kita lihat di Maps-nya itu kan tadi kalau gak salah 14 km ya tapi disini cuma dapat segini nah, terus selanjutnya poin yang membedakan dari kedua variable ini antara Smartwatch dan juga Smartband yaitu adalah fitur WhatsApp Call ya, gue cukup maklumin lah buat fitur yang satu ini karena peruntukannya pun udah berbeda ya, walaupun beberapa fitur-fitur yang ada di Smartwatch sekarang sudah bisa dijalankan di Smartband terutama buat versi Smartband 8 Pro ini dan itu yang menunjukkan bahwa perkembangan Smartband udah mulai bersaing dengan Smartwatch terbukti dengan adanya fitur GPS di Smartwatch aja itu udah suatu kemajuan yang menurut gue udah improve banget lah dan dengan gak adanya fitur Bluetooth Phone Call di Smartband mungkin menurut gue itu suatu hal yang wajar lah ya kalau ada berarti sebanding dong antara Smartband dan juga Smartwatch dan poin ini juga patut kalian pertimbangkan kalau misalkan kalian pengguna Android dan udah tahu gitu device-nya gak bisa dipakai buat ngangkat Bluetooth Phone Call atau WhatsApp Call mending saran gue ambil Smartband 8 Pro ini aja tapi kalau misalnya kedepannya kalian pengen upgrade device kalian terutama smartphone kalian ke Android yang lebih mid to height lagi atau ke iOS kalian yang udah pasti kompatibel buat ngangkat WhatsApp Call ataupun Bluetooth Phone Call lainnya ya gak salah lah buat kalian invest ke Redmi Watch 4 toh di Smartband 8 Pro ini dia juga udah bisa buat nolak panggilan masuk bukan ngangkat ya terus bisa buat baca notifikasi buat ganti gajah lagu buat tracking area olahraga kalian ini Smartband 8 Pro juga menurut gue udah oke banget atau kalau misalkan butuh fitur-fitur lainnya kayak misalkan yang gak ada di Smartband 8 Pro yaitu fitur kompas ambil si Redmi Watch 4 aja atau kalau misalkan kalian butuh fitur kompas atau daya baterai yang lebih besar lagi saran gue sih mending ambil si Redmi Watch 4 ini karena buat baterai di Smartband 8 Pro ini menurut gue cukup kecil banget berkapasitas 289 mAh yang mana selama gue pemakaian dengan AOD nyala itu hanya bertahan di 3-4 harian aja dan kita harus udah nge-charge lagi si Smartband-nya sedangkan kalau misalkan di Redmi Note 4 ini butuh waktu 7-8 harian buat kita nge-charge lagi si Smartwatch-nya itu pun dalam keadaan AOD-nya nyala tapi kalau misalkan AOD yang gak dinyalain dia bisa bertahan ya kurang lebih 2 mingguan lah kita baru nge-charge lagi si Redmi Note 4 ini dan juga plusnya karena teknologi LTPS tadi ini bisa buat ngehemat konsumsi daya baterainya supaya ya gak terus-terusan nge-charge gitu dan fitur itu gak ada di Smartband 8 Pro well kesimpulannya mending Smartwatch atau Smartband ya balik lagi lah kalau itu sesuai kebutuhan kalian kalau misalkan kalian udah tau device-nya itu gak terlalu kompatibel dengan fitur-fitur yang ditawarkan di Smartwatch-nya mending saran gue ambil Smartband aja dan kalau misalkan kalian udah tau device kalian emang kompatibel dengan fitur-fitur yang dihadirkan di Smartwatch dan bisa dijalankan semua gak ada salahnya juga buat ambil Smartwatch dan juga tentunya kalau budgetnya masuk kalau misalkan budgetnya gak masuk yaudahlah ya gak usah terlalu dipaksakan karena Smartband 8 Pro ini juga menurut gue udah cukup oke banget di harga under 1 jutaan terus keduanya juga sama-sama punya layar yang bagus terus udah ada built-in GPS model harganya banyak 150 model harga dan healthy monitoringnya juga sama-sama lengkap ada 6 healthy monitoring menggunakan 4 saluran PPG ya paling yang membedakan hanya ukuran layar diagonal dan juga fitur bluetooth phone call atau whatsapp phone call yang gak ada di Smartband 8 Pro ini itu aja sih buat kedua komparasi antara Smartband 8 Pro dan juga Redmi Watch 4 dan buat kalian yang tertarik dengan kedua produk ini langsung aja cek kolom deskripsi yang udah gue cantumin di bawah atau kunjungin e-camarsam e-times baik di Tokopedia Sopi Lazada dan juga di Blibli sekian review gue gue ciao